Kalau mau, 20% gue, lo 10% Enak aja, gak bisa mon Gue 10%, lo 20% Gimana? Enak aja lo, yang ngajak lo aja gue Ku bukan superstar, kaya dan terkenal Ku bukan saudagar, yang punya banyak kapal Jadi dimana, Ma? Di sekitar sini, Pa Soalnya kemarin hujan Udah jalan becek, gak ada ojek Kaki Mama lecek-lecek Jadi jatoh deh kalung Mama Wah, kalau kemarin hujan Jangan-jangan udah ketutup lumpur Papa gimana carinya? Masa harus macul sih, Ma? Ya iyalah, Pa Makanya tadi Mama nyuruh Papa bawa pacung Ya tapi lokasi tepatnya dimana, Ma? Di sekitar kebun ini, Pa Berarti Papa harus macul tanah seluas ini? Wah, gak bisa, Ma Bisa gempor, Papa Pokoknya Mama gak mau tahu Papa harus temuin kalung Mama Karena itu kalung kesayangan Mama Warisan dari orang tua Mama Kalau Papa udah macul Terus Papa keburu gempor Gak ketemu juga, gimana, Ma? Hah? Gak mau tahu? Harus ditemukan Kalau gak, gak usah pulang Setri galak banget Gak ketemu, gak boleh pulang Emang gue rapap Apaan ini? Adel? Ngapain lo? Udah ahli profesi, jadi tukang kebon Lo ketinggalan info, Mon Tinggalan info apaan Secara gitu loh Yang namanya Abdel Mau kerja kasar Ini keliatannya doang kasar, Mon Tapi hasilnya Keringetan Badan lo pegel-pegel Pinggang lo encok Tapi itu jadi gak berasa, Mon Karena gue bakal nemuin Harta karun Lebay lo, Del Jaman sekarang mana ada harta karun Ya ini hartanya memang harta jaman dulu Ditemuinya jaman sekarang Tau dari mana lo? Dari satu-satunya saksi Yang mengetahui rahasia harta karun sini Tapi dia udah meninggal Gimana tahunya lo? Orang dia udah meninggal? Ngomongnya sebelum meninggal, Mon Sama lo? Bukan, sama cucunya Siapa cucunya? Bini gue Nah lo mau gak harta karun? Ah, ntar lo malah bohongin gue lagi Kalau gue mah mungkin aja bohongin lo, Mon Tapi masa bini gue bohongin gue? Tapi kalau ketemu Pembagiannya 50-50 ya Lah Gak adil, Mon Kalau kayak gitu, Ma Orang informasi dari gue Lo tinggal ngikut doang 70-30 kalau mau Oke Tapi galinya sama-sama Oke Kita macul bareng-bareng Tapi pembagian lo 2,5% Ah, emang gue makel lar Yelagian lo cuma ikut macul doang Informasi dari gue Macul punya gue Tinggal ikut macul doang Mau dapet 30% Mau gak lo? Yaudah Lokasi dimana? Ya, di sekitar sini, Mon Seluas ini? Nah, iya Maksud gue Tempat harta karunnya? Ya, gue juga gak tau Kalau tau malah gue dari tadi udah ngegali sendiri Ngapain minta bantuan lo, Mon Namanya juga mencari harta karun Ya, kita nyari Kalau harta karunnya udah ada Tinggal ngambil Ngambil harta karun namanya Kagak ada jawab keualangannya sih, Lo Mau gak? Jadi gue harus gali Seluas ini Ogah Kira-kira gue cuma sekitar sini doang Kalau sekitar sini doang, Ma Bagian lo gak 30%, Mon Terus berapa? Ya, gak dapet Mendingan gue macul sendiri Ngapain ngajak-ngajak lo? Lagian lo susah banget Mau dikasih rejeki Mau gak nih? Eh, ntar udah Gue mau Gitu aja ngambok Hampir bagian lo 2,5% Kalo gue sempet macul Ya, tapi kan belum sempet lo pacul Yaudah, gue mau balik dulu Mau kemana, Lo Del? Lo macul disini kan nanti capek Emang gak minum, gak makan Lo mau bekal? Enggak Yaudah, gue siapin Oh, iya Tapi jangan lama-lama, Lo Del Kalau rejeki Emang gak kemana-mana Kalo sampai ketemu harta karun 30% Gue jadi gak perlu kerja lagi Kerjaan gue Tinggal nyari orang-orang yang lagi macul Kalian aja Dapet 30% lagi Bang Ngapain lo? Lo jadi pemulung? Ruki dong sekolah tinggi-tinggi Pemulung Kalo gue lagi ngumpulin barang-barang bekas Itu bener pemulung Orang lagi macul pemulung Iya, tapi macul kenapa pakai baju begini? Lo gak tau sih, Din Gue lagi nyari harta karun Bacanda lo kelewatan, Mon Bacanda kok macul Bacanda kayak gak ada kegiatan yang lain lah aja Mendingan Kalo lo mau kerja Kerja yang pasti-pasti aja Ikut gue, mau gak? Ini justru pasti, Din Kalo gue nemuin harta karunnya Gue bakal dapet komisi 30% Emang kerjaan apaan, Mon? Nyuci balok es Nyuci balok es Enteng banget Tinggal diguyur aja, Pak Kair Langsung bersih Ya, habis itu Balok esnya lo angkat di atas trek Lo sama aja nyuruh gue jadi kulipanggul dong Udah sekarang lo mau bantuin gue gak? Nanti lo gue kasih juga bagian Bantuin apaan? Nyari harta karun Tapi pembagiannya 50-50 ya 50-50 dari mana? Orang gue cuma kebagiannya 34% Kalo mau 20% gue Lo 10% Enak aja Gak bisa, Mon Gue 10%, lo 20% Gimana? Enak aja lo Yang ngajak lo aja gue Gue yang 20%, lo yang 10% Eh, maksud gue juga itu Yang ngomongnya jangan dari lo dong Dari gue duluan Oh iya ya Lo 20% Gue 10% Nah, gitu dong Ini ngapain? Macul, bukannya ngorek-ngorek Kalo cuma ngorek-ngorek, Ma Gue kasih 2,5% Eh, yaudah deh Terus maculnya mana? Dicari sendiri dong Masa harus gue juga yang nyapin Wah Weh Horee, Maat Katamu Ketemu dari mana? Macul aja belum Gak usah bohong lo, Din Ya, gue bilang juga gak percaya Nih, lihat Teng, teng, teng Ketemu pacul aja isteris Gue kira ini ketemu harta karun Mon Ini pacul punya lo Siapa yang bilang? Coba Aku kurang ngajar lo Aksi juga lo Yeh Horee Gak marah Wih Mon Gue nemu duit Oh, gue gak bohong kan Baru awalnya aja Dapet segi itu Macul lagi, Din Yeh Kali aja dapet goceh Enggak Papa kok gak kerja sih? Papa lagi ngapain? Kok malah nyangkul-nyangkul di kebun? Ini juga lagi kerja, Ma Kerja apaan? Seharusnya kan papa tuh kerja di kantor Bukan malah nyangkul-nyangkul di kebun Nah Papa itu lagi nyari harta karun Kalau papa ketemu harta karunnya Papa dapat komisi 30% Eh, enak aja lo Mon Ingat perjanjian kita dong Lo 20%, gue 10% Iya Pak Gimana supaya bagian kita lebih banyak Mama bantuin aja Jadikan bagiannya dia Dibagi dua sama Mama Dia 5%, Mama 5% Oh, iye Din Biar kerja kita lebih cepat Terpaksa gue menambah tenaga kerja satu lagi Siapa Mon? Bini gue Wah Boleh juga tuh Mon Gue satu cu Tapi jadah gue jangan dikurangi ya Enak aja lo Jadi kurangin dong Jadah lo jadi 5% Bini gue jadi 5% Masa jadah gue yang dikurangin Gak bisa Mon Enak aja Jadah gue kan dikit Justru jadah lo yang harus dikurangin Lo mau Jadah lo 10% Tapi kita kerjanya lama Mendingan 5% Din Tapi kerjanya cepat Yaudah deh Gue setuju Ternyata lo bener-bener teman gue yang paling baik Mon Ayo ke Din Pacul Mama mana Pak? Mama gak usah macul Mama ngasih semangat Papa Ayo Pak Macul sampai jalan Pakai paculnya Udin aja nih Ya makasih Bini gue mau digangguin juga Gue pacul juga lo Pak Udah lagi dong Yang semangat Semangat Ini harta karun Ah Mama Papa istirahat dulu dong Lagian juga Pinggang Papa nih udah kena Mat Katamu Ketemu apaan lo? Jangan bohong Nanti ketemu pacul lagi Bukan Mon Liliat Taraaa Din Ternyata si Abdul bener Disini Ada harta karun Pak Kalungnya bagus banget Buat kamu aja ya Enak aja Harusnya Mon Jatah lo sama bini lo Dikurangin buat gue Kok jadi jatah kita berdua Yang dikurangin Habis Dari tadi lo macul Cuma dapetnya sini doang Orang gue sampe sono-sono juga Mon Ya gue kan lagi istirahat Din Mon Gimana? Ketemu gak harta karunnya? Ketemu Del Ini Wah Mah Kalau gak ketemu Iya Pak Dasar rejeki gak kemana Makasih ya sayang Mon Kayaknya Jatah gue cukup kalung ini deh Sisanya buat lo aja deh Pak Kamu tuh jangan mau dibohongin Kita ini bukan lagi cari harta karun Tapi cuman cari kalung istrinya mas Abdul doang Oh brengsek lo Del Lo mau ngerjain gue Pokoknya gue minta jatah 30% dari kalung itu Eh Enak aja Ini kan kalung peninggalan orang tua saya Mana bisa dijual Pong Bisa Mon Yaudah kalau gak bisa dijual Maka kalungnya gantian 70 hari dipake sama bini lo 30 hari kalungnya dipake sama bini gue Terus gue gimana dong? Lo mau pake kalung cewek Oh iya ya Tapi jatah gue Din Ini baru 1% dari jumlah harta karun yang ada Masih 99% lagi yang belum ketemu Nah buat lo semua deh Lo cari gih Bener juga lo Del Makasih ya Del Ternyata lo bener-bener temen gue yang paling baik Yaudah deh Gue mau ngerusinnya full Mon Lo mau ikut gak? Enggak Lo nyari sendiri aja Dasar pemalas lo Gue pinjem paconya ya Dua biar cepet Ambil Assalamualaikum Waalaikumsalam Uhhh Hey